Ting, ting, ting. Hai Kak, nama aku ALISYA Putri. Aku KLS5SD tapi sayang kemarin aku tertabrak-trek. Kepalaku pecah, mataku terlempar, kaki dan tanganku patah. Orang yang menabrakku lari entah kemana. Mayatku tidak ditemukan oleh polisi. Jadi aku ingin kakak sebarkan cerita ini ke 20 orang sahabat. Ting, ting, ting. Hai Kak, nama aku ALISYA Putri. Aku KLS5SD tapi sayang kemarin aku tertabrak-trek. Kepalaku pecah, mataku terlempar, kaki dan tanganku patah. Orang yang menabrakku lari entah kemana. Mayatku tidak ditemukan oleh polisi. Jadi aku ingin kakak sebarkan cerita ini ke 20 orang sahabat kakak. Kalau tidak pada saat jam 3 aku akan datang ke kamar kakak. Aku akan beri waktu 3 jam. Sudah ada korban yang aku bunuh. Korban pertama, dia bernama Kaviyah. Dia tidak mengirimnya dia hanya membaca lalu menghapusnya. Kemudian pada malam hari pada pukul 3 aku masuk ke kamarnya lalu aku mencongkel matanya. Dan aku memotong tangannya untuk mengganti tanganku yang patah. Pada pagi harinya ibunya terkejut melihat anaknya dalam keadaan meninggal. Korban kedua, dia bernama Aldi. Dia hanya mengirim ke 5 kontaknya. Kemudian pada malam hari jam 2 aku datang ke kamarnya dan memukul kepalanya dengan kapak. Kepalanya terbelah sama seperti yang aku alami. Pada pagi harinya polisi langsung datang ke rumah Aldi dan mengevakuasi mayatnya. Korban ketiga, dia bernama Cindy. Awalnya dia hanya membaca cerita ini. Setelah selesai membaca dia langsung mengirim ke 20 kontaknya. Dan pada malam harinya aku ke kamarnya dan membawa sekantong berlian dan sekantong uang. Pada pagi harinya ia terbangun dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kakak sudah bakalkan. Jadi tolong kak kirim ke 20 kontak kakak agar sampai ke orang yang menabraku. Ingat kak. Karena ini bukan hoaks jika kakak tidak mengirim aku akan mendatangi kakak. Terima kasih telah menonton.